di babak 32 besar Dayatsu Indonesia Mastas 2023 ini gimana pertandingan hari ini lawan Rizkyo menanggulang game langsung bisa diceritain pertandingan hari ini ya, pertama-tama ucap syukur di Tuhan bisa bermain dengan baik hari ini bisa menyusahkan meskipun tanpa segera memang dari awal permainan sampai akhir memang lebih menguasai maksudnya dari ritme, pola permainan dan strategi juga tadi lebih bisa fokus buat gak melakukan kesalahan sendiri jadi tadi memang dari awal main sebisa mungkin, semaksimal mungkin gak melakuin kesalahan sendiri fokusnya disitu jadi terlepas apapun strateginya pasti fokusnya lebih ke itu sih gak melakukan kesalahan sendiri dan puji Tuhan bisa berjalan dengan baik langsung aja mungkin pengaruh-pengar ini ada pertanyaan Pak, silahkan ya, saya masih dari yang tadi semuanya buat saling dan besok kan ketemunya Mas Yuki kalau dari hati-hati saya ingin ketemu Si Yuki itu besok ke-8 jadi menangnya baru hari itu di 2022 walaupun terakhir ketemu sebelumnya kan di Swiss Open 2019 kalau di ini melihat yang beda dari si Yuki di 2019 dan terakhir ketemu itu apa dan persiapannya besok seperti apa? ya kalau ditanya bedanya sih mungkin hampir sama aja mungkin memang maksudnya setiap pemain kan punya spesialis atau polanya masing-masing jadi mungkin ada satu dua hal tapi gak terlalu banyak berubah sih maksudnya masih mirip-mirip lah dari yang 2019 sebelumnya dan kesempat apa tadi? persiapan ya persiapan buat besok pastinya dari abis main match tadi juga fokus buat recovery juga karena maksudnya ini di pertandingan udah di minggu ketiga dan ya otomatis memang harus lebih banyak lagi buat balikin, nyegerin sih maksudnya buat maintenance buat maintenance si kondisi ototnya juga semua segala macem dan ya semoga besok bisa bermain baik bahkan mungkin lebih baik dari hari abis ini ya silahkan mas jantinya terakhir makan Indonesia Master 2020 untuk Indonesia Master tahun ini asal target sampai final atau jadi champion gak sebuah? ya pastinya harapan itu ada sih maksudnya kan juga saya selama berlatih di PPSI juga kan latihan capek-capek juga kalau gak ada keinginan atau target buat jadi juara juga percuma jadi pastinya ada keinginan atau buat nyampe di juara di setiap turnamen sih ya maksudnya bukan cuman di hari ini juga bukan di minggu ini tapi memang buat menuju kesana dan spesial apa khusus di mungkin di tunggal putra emang persaingan cukup ketat maksudnya gak ada yang pasti mau ranking berapa mau head to headnya berapa mau segala macem di atas kertasnya kayak gimana semua bisa terjadi di lapangan gitu jadi fokus saya mungkin pastinya lebih fokus setiap matchnya dulu aja saya anggap final jadi saya semoga bisa kasih yang maksimal sih gitu paling pengen ketemu dengan siapa di laut siapa? paling pengen paling pengen dikalahkan gitu udah sarun banget ya siapa aja kan sama aja gak ada sih gak ada berkira tapi jangan moga pertanyaannya mas ini tadi beberapa minggu atau dua minggu lalu katanya kangen Momota rindu Momota ya kan tapi tadi si Yuki ada kesempatan untuk ketemu tadi berharap berserah ketemu Momota atau siapa aja sih? maksudnya siapa ajalah gitu kan lawan si Yuki kan maksudnya siapa aja sih maksudnya juga dua-duanya juga bukan musuh yang ringan juga maksudnya dua-duanya juga punya kualitas yang baik juga dan tadi apa ya itu aja sih ini kan kenapa Momota ya selanjutnya temen-temen ada yang mau pertanyaan lagi silahkan Man yang ada keadanya aksesan sih sama aja sih maksudnya juga musuhnya bukan cuma aksesan juga kan maksudnya tadi saya bilang memang persaingan di Tunggal Putra memang tetap mau ranking satu sampai dua puluh atau dua tiga puluh dua di luar tiga puluh dua pun juga maksudnya mereka juga bagus juga gitu memang yang paling penting ya tadi menurut saya sih sebisa mungkin semaksimal mungkin persiapin diri sendiri sih maksudnya kalau kita udah siap dari segi pikirannya dari ototnya dari ya semuanya sih ya kalau kita udah masuk udah mengasa siap ya mau main apa aja ayo gitu jadi mau siap pun lawannya juga ayo aja jadi tinggal di lapangannya gimana caranya dan jaga fokusnya jaga pikirannya karena kan pasti pengaruh besar disitu sih fokus di pikirannya latihan juga sama mereka juga pasti punya kelebihannya juga sama jadi gimana caranya buat ngeredam dan gak bikin musuhnya jadi pede sih di lapangan itu jadi lebih disitu sih ya mas silahkan saya Fahri dari si Sports TV ginding tadi kan ngomong percayaan ketat ya dan sekarang aksesual juga udah gak ada mungkin ada gak sih perbedaan signifikan menghadapi atlet-atlet Denmark atau atlet-atlet Eropa dengan atlet bulu tangkis di Asia itu menurut ginding sendiri ada gak perbedaan signifikan atau perbedaan khususnya atau cara mainnya dan lainnya seperti apa menurut ginding sendiri? kalau perbedaan pasti ada maksudnya tapi kalau secara signifikan atau perbedaan antara Asia dan Eropa sih maksudnya setiap pemain punya spesialisnya sih maksudnya gak bisa dipatokin kayak Eropa lebih kayak gini Asia lebih kayak gini dan pastinya semuanya punya apa ya metode latihan atau metode buat mempersiapkan setiap pertandingannya masing-masing jadi memang di lapangan ya udah gimana caranya tadi lebih ke jaga pikirannya fokusnya dari awal sampai akhir gimana caranya nyari strategi misalkan pasti kita sebelum masuk lapangan udah ada gambaran nih kayak lawan si A strategi biasa met sebelumnya main kayak gini enak nih main kayak gini dapat poin banyak main kayak gini misalnya malah dia yang enak pasti kan ada perubahan-perubahan strategi di dalam lapangan jadi gimana caranya waktu perubahan strateginya itu tetep bisa fokus jaga poinnya karena pasti poin juga jalan terus dari satu dua jalan terus otomatis tapi strateginya itu yang mesti memang harus tepat gitu jadi kalau di tanya beda enggak ya ya maksudnya ya memang beda-beda semua sih ya kalau dilihat sih memang balik lagi sih yang tadi saya bilang setiap pemain punya tipe dan pola permainan masing-masing gitu maksudnya kayak di Indonesia sendiri dari empat maksudnya saya Jonathan, Chico, Vito itu empat-empatnya juga beda semua kan tipe mainnya enggak ada yang maksudnya satu apa satu cetakan gitu pastinya memang ngelawan Axelson sendiri memang harus apa ya mungkin-mungkin kalau kita lihat terakhir minggu lalu mungkin harus punya tipe mainan kayak Gun Love juga gitu jadi apa tapi kan buat keluar dari tipe permainan kita sendiri enggak semudah itu jadi memang harus ada yang dicoba lagi nanti dilatihannya seperti apa bukan cuma dilatihkan sih jadi pertandingan juga karena nanti uji coba atau ujiannya nanti di pertandingan kan karena kalau dilatihkan ya mungkin lebih pressure-nya lebih enggak dapat maksudnya lebih enggak setinggi di pertandingan gitu jadi kalau di pertandingan ya kita pasti misal satu dua poin tiga poin hilang pasti kan ada agak goyang apa gimana segala macem memang butuh disitunya sih maksudnya buat coba tipe mainnya seperti apa gitu terakhir ya mas silahkan kalau tahun ini selain target menang di baik itu orangnya juga fokus juga ke olimpik 2024 ya kita harapkan persiapan apa aja yang target atau program yang kita harapkan dan juga di susun ke ke paris sama 2021 kan berhubungan ya dan kemungkinan kalau nanti kemungkinan nanti kalau 2024 mungkin Estinato kamu masters sampai ke ache apa enggak hal hal seperti subscribe dalam bayangan mes Iya, jujur sih memang Maksudnya Olimpiade itu target Jangka, bisa dibilang Jangka panjang lah ya, maksudnya kita masih Ada waktu kurang lebih 2 tahun 2 tahun, setengah, atau 2 tahun sampai Tapi perjalanan itu maksudnya masih ada Pertandingan-pertandingan yang juga prestis Dan yang pastinya saya dan pasti PBS juga pengen raih gitu, jadi Sambil perjalanan itu kita siap-siap Apa, juga ngejar yang sambil Sambil perjalanan itu, jadi Semoga sih maksudnya Pasti ada Metode ataupun Latihan-latihan yang mudah disiapin Sama pelatih teknik, pelatih fisik Dan juga kita juga diskusi Juga terus tentang Setiap evaluasi dari setiap pertandingan Masing-masing atletnya pasti beda-beda Evaluasi dan latihan Dan apa namanya Ya Latihan ada mungkin Detailnya pasti beda-beda Dari permasalahan atau setiap hasilnya Masing-masing, jadi mungkin lebih Fokusnya kesitu sih, maksudnya Juga sebisa mungkin sih, maksudnya dari Mungkin dari segi otot atau segala macem Jangan sampai cedera, nah dari situ dari mana Dari fisiknya seperti apa Terus dari ototnya Kondisi ototnya, kekuatan ototnya seperti apa Dari tahan segala macem Memang banyak Bukan banyak ya Banyak Yang harus di, terus dijalani gitu, meskipun mungkin Kemarin, Malaysia Malaysia, India, Indonesia Misalnya nanti udah beres, tapi tetep Maksudnya kita fokusnya kan ke depannya lagi Udah beres, tapi tetep Anggap kayak ini Latihan juga gitu, latihan kayak ya Evaluasi seperti apa buat tetep Jadi, lebih baik lagi sih Jadi, intinya sih mungkin Sebisa mungkin nanti sampai Olimpian dari Paris Semoga gak ada cedera yang menghalangi Dan semua dari Hasil pertandingan juga bisa maksimal Bukan cuma hasil sih Lebih penting ke performanya sih Kalau saya beri Terima kasih, rekan-rekan media Kita ketemu lagi sama Jintim Besok Setelah 16.30 Terima kasih Terima kasih Terima kasih